Dapat 165 juta dari Shopee Appliate dan ini murni tanpa jualan produk murni dari Shopee Appliate Program. Nah, disini saya akan mengajarin teman-teman yang ingin belajar di Shopee Appliate Program bagaimana cara menghasilkan duit 165 juta selama ngonten di Shopee Appliate Program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwar pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mendapatkan komisi dari Shopee Appliate Program 165 juta selama ngonten dan saya baru buka akun belum sampai di 1 tahun. Nah, supaya teman-teman juga bisa mempraktekannya langsung saja kita rekam layar dulu supaya teman-teman juga bisa melihat yang di samping apa yang saya lakukan. Oke, langsung saja kita rekam 1, 2, 3. Nah, bagi teman-teman boleh langsung saja dibuka Shopee-nya. Ya, disini langsung ya teman-teman kita ke Shopee Appliate Program. Teman-teman bisa lihat ini akun saya Rahayulab. Kita scroll ke bawah. Nah, langsung masuk ke Shopee Appliate Program dengan komisi rata-rata sekarang di 1 juta. Teman-teman bisa lihat ya ini komisi terbaru saya 1 juta, 1 juta 200, 1 juta 400, 1 juta 300 seperti itu ya. Pokoknya dia stay di 1 juta yang artinya teman-teman bisa berpenghasilan 30 juta per bulannya. Dan saya sudah menghasilkan 165 juta dari Shopee Appliate. Bagaimana cara saya mendapatkannya? Apakah sesusah yang sudah teman-teman dengar dari kreator-kreator lainnya? Ini saya akan ajarkan bagaimana langsung buka Shopee Appliate Program. Langsung daftar, langsung menghasilkan. Oke, sebelumnya kita tunjukkan dulu kepada teman-teman ya penghasilan di pertama saya konten. Nah, apakah harus sesulit itu? Nah, banyak kreator-kreator yang sudah bercerita bahwasannya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu memang komisinya sedikit. Nah, ini tidak berlaku bagi saya karena saya tahu triknya bagaimana cara mendapatkan uang di bulan pertama. Ini teman-teman saya buka saja, saya mulai di Desember 2023 ya. Nah, kita cek ya. Oke, Desember mulainya 1 Desember sampai 31 Desember. Mari kita cek penghasilannya. Nah, teman-teman bulan pertama saya langsung dapat di angka 8 juta pertama saya. Yang artinya apa? Dalam 1 hari saya bisa menghasilkan di antara... Dan ini kita teman-teman bisa lihat dulu ya ke bawah. Saya mulai Shopee Appliate itu mulai dari 9 Desember, tidak 1 Desember. Artinya saya baru menghasilkan uang itu di minggu kedua setelah daftar ya. Teman-teman bisa lihat minggu pertama saya cuma menghasilkan Rp2.000, Rp2.000, Rp12.000 ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan di minggu kedua, di tanggal 14, ini teman-teman bisa lihat. Saya sudah menghasilkan di angka 100 ya. Di tanggal 17, sudah mulai naik di 100, Rp200, Rp400, Rp500.000 dan sampai akhir 31 Desember itu saya sudah stay di angka 500. Nah, ini kan bulan pertama bang. Oke, coba cek kita bulan keduanya setelah daftar ya. Nah, setelah daftar ini akhir tahun. Kita masuk ke 2024. 2024 Januari 31 Januari sampai 24. Nah, di tanggal 1 Januari. Seperti ini ya teman-teman ya. Oke, 1 Januari sampai 31 Januari teman-teman bisa lihat penghasilan saya itu di angka 16 juta. Yang artinya setiap harinya saya konsisten di 500. Apa yang saya lakukan teman-teman bisa lihat di sini ya. Media sosial saya tidak ada. Hanya 85 ribu itu pun saya share di Facebook ya teman-teman ya. Yang kedua, Shopee Video belum ada sama sekali. Karena belum buat video sama sekali masih bingung mau buat konten apa. Nah, saya mulainya di sini. Nah, teman-teman yang baru join Shopee Apiliate Program bingung nih mau mulai dari mana. Kalau teman-teman ingin begitu mulai langsung menghasilkan duit ya. Mulailah dari Shopee Live. Kenapa Shopee Live? Shopee Live itu paling banyak mengangkat trafik teman-teman ya. Dari sini saya bisa menghasilkan hampir 20 ribu follower dari Shopee Live saja teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman sudah live. Jadi teman-teman baru ketahuan nih. Barang apa yang laku dan penontonnya siapa di Shopee Live teman-teman dan follower teman-teman paling banyak siapa. Nah, di sini baru teman-teman akan bisa buat konten secara konsisten ke siapa. Jadi produk yang teman-teman tawarkan itu tidak salah alamat ya. Jadi cepat sasaran dan orang yang nontonnya suka. Nah, itu salah satu cara untuk mendapatkan penonton yang setia ataupun penonton kita akan EP-EP atau penonton kita akan banyak teman-teman. Kenapa? Karena relate dengan hal-hal yang ditonton sama penonton kita suka dengan konten kita. Nah, contohnya penonton kita itu perempuan suka dengan barang-barang rumah tangga. Nah, begitu kita tahu ini penontonnya suka dengan barang-barang rumah tangga tapi kita malah buat penonton dengan barang-barang outdoor. Seperti dosmir, segala macam ya. Barang-barang mobil yang memang kemembanyakan yang suka bapak-bapak ya teman-teman ya. Nah, jadi tidak akan naik produknya dan tidak akan viral ya teman-teman. Dan bagaimana caranya supaya produk kita itu laris manis dan begitu kita live tidak jong ya teman-teman. Boleh masuk ke ini Shopee Appliate ya teman-teman bisa lihat atau bisa ke akun disini. Nah, disini teman-teman bisa lihat di pusat kreator teman-teman bisa menilai sendiri siapa dan kemana produk kita terjual. Nah, disini contohnya untuk akun saya ya Rahayu Live ini teman-teman bisa lihat disini penontonnya paling banyak itu yang warna kuning seperti ini. Kalau warna kuning umurnya 25-35. Nah, disini saya sudah bisa pastikan umurnya sebaya dengan saya. Jadi, tahu kemauan saya itu apa gitu ya teman-teman ya. Nah, kemauan orang-orang yang umurnya segini itu apa? Jenis kelaminnya apa? Disini paling dominan teman-teman bisa lihat ya warna oranye ini. Nah, warna oranye ini ya perempuan hampir 70% perempuan penontonnya. Nah, lokasinya juga sangat menentukan. Jadi, teman-teman disini bisa lihat ya lokasi Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Artinya, kebanyakan penonton saya itu adalah dari Jawa. Jadi, produk-produk yang diiklankan atau di-review saya sarankan ambil yang produk yang dari Jawa. Kenapa? Begitu teman-teman penonton kita tertarik dengan produknya, begitu dia cek ternyata ongkirnya mahal malah tidak jadi beli ya. Nah, makanya saya sarankan ambil produk-produk yang memang dari Jawa. Nah, disini teman-teman juga bisa lihat waktu paling aktif orang ini buka Shopee Video ya teman-temannya atau Shopee Live ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa kondisikan kapan waktu terbaik untuk teman-teman upload video. Nah, kalau teman-teman misalnya satu hari bisa satu, ya upload di yang seperti ini. Jam 18 berarti paling rame orang buka Shopee affiliate atau Shopee ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman punya banyak video untuk satu hari, contohnya seperti saya hampir 10 atau 5 video per hari saya upload. Ya, upload aja mulai dari bangun pagi saya jam 9, ya jam 9 sudah mulai upload. Jam 10, 11, 12 sampai tengah malam sampai jam 21 saya tuh upload video terus. Jaraknya 2 jam sekali ya teman-teman. Jangan brutal konten kalau di Shopee dia tidak sama seperti di TikTok ya. Beda kalau di TikTok 1 jam sekali kita upload, upload bisa. Kalau di Shopee video itu teman-teman bisa kena pelanggaran. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Tadi sudah sampai mana pembahasannya sampai bagaimana untuk nge-left ya. Supaya tidak boncos. Ya, kan sayang waktunya sudah dihabiskan buat nge-left. Rupanya penghasilannya boncos. Oke, di sini kita lihat nih teman-teman penghasilan. Ini saya lagi left juga. Teman-teman bisa lihat. Kita left. Oke, ini teman-teman kita lagi left nih ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara untuk menghasilkan duit dari Shopee Affiliate Program. Yang pertama teman-teman harus memang kalau memang baru pertama kali join. Ya, saya sarankan untuk left product. Ya, supaya apa itu untuk mengangkat. Yang pertama adalah follower. Kalau followernya sudah banyak, video-video teman-teman itu akan cepat sekali mudah viralnya. Jadi, saya Najwa Ramon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.